Intro Hai guys, kembali lagi kembali dari Tambrin Dan kali ini kita akan kembali ngelanjutin bermain game Viva 20 More Game FC Route to Glory Dan kita akan bermain di midday ke-36 ya Menghadapi main Speel Town Dan kita sudah break beberapa hari nih Kita untuk menyelesaikan Egi Karimod ya Dan Egi Karimod ya sudah selesai Jadi thank you buat kalian yang juga sudah mengikuti Egi Karimod ya Kita akan lanjut lagi nanti ada Karimod atau player Karimod yang baru Kita tungguin saja nanti rilisnya Oke kita akan fokus dulu ya ke pertandingan kali ini Menghadapi main Speel Town di midday ke-36 League One Mudah-mudahan di pertandingan kali ini kita bisa kembali meraih kemenangan Dan bisa memantapkan posisi kita di puncak last main ya Karena sih jujur saja setelah melihat performa kita sejauh ini Gue sih targetin untuk menjadi juara ya Selain untuk menambah finansial kita juga kan Dan pastinya akan menjaga apa sih namanya Ya gengsi kita juga kan di League One saat ini gitu cuy Oke kita menunggu starting eleven dari kedua tim di pertandingan kali ini Dan gue coba untuk melakukan beberapa rotasi juga Kalian bisa lihat aja nanti dan ini ya Starting eleven yang gue turunkan ada Toby Brown, Sizzolo, Sigarsson, Tom Berwitt, Charles Ward di belakang Dan ada Nicholas Reich, John O'Sullivan, dan Harvey Watson di tengah Dan di depan ada Charlie Harris, Lapadula, dan Wilson Jadi bisa dilihat disitu ada beberapa main ya Yang gue istirahatkan terlebih dahulu seperti Bagus Kemudian ada Toby Harrison, ada Neil Schneider juga Kemudian di belakang ada Kocap gitu ya Jadi ya beberapa main memang sengaja gue istirahatkan Karena setelah pertandingan ini kita akan menghadapi Super Big Match Menghadapi Epperton di quarter final FA Cup cuy Jadi pastinya kita akan coba kembali untuk mengalahkan tim-tim dari Liga Premian Inggris Dan ini dia Sting Eleven in Mansfield Town, gila Bennings, Winnie, Preston, dan Kroc Ada Hamilton, Khan, Melis, dan Garden Dan di depan ada Tomlinson, dan Cook 4-4-2 formasi yang diturunkan Seperti biasa ini formasi yang pastinya akan sangat merepotkan gue Karena strategi gue ini agak sedikit bermasalah Kalau menghadapi tim dengan formasi 4-4-2 Tapi kita coba aja ya Mudah-mudahan nanti akan berjalan baik Oke ini dia guys Kick-off pertama pertandingan antara Morki MFC Menghadapi Mansfield Town Langsung dari Globe Arena di Matchday ke-36 HP Watson Melayu daripada Charles Ward kali ini Charles Ward balik pada Watson Bagus sekali Watson Oke nice Dalam Padula Duh diambil Clark tadi Langsung clearance dia Bro it well Oke dapet Charles Ward Kucap Askewilson Langsung pada Watson kali ini Nice Nicholas Reich John O'Sullivan Bisa melebar pada Trizolo Kupcap Masih Trizolo balik pada Sullivan Tarik bola dia Kebelakang lagi pada Nicholas Reich Watson Bagus sekali dari Lapadula Kosong Lapadula Uhuhu Hampir saja tadi Pergerakan yang sangat-sangat bagus Dari Simone Lapadula ya Seperti biasa Memang ini adalah tipikal Dari permainan seorang Simone Lapadula Predator di depan kita ya Masuk di 17 kali ini Serangan dari Morki MFC Charlie Harris Masih Haris masih bola Sullivan Kasih ke Nicholas Reichel ini Sudah mulai mematuhi serangan Watson Tarik bola pada Sullivan Bagus sekali Sullivan Lapadula Waduhu Masih tidak dipotong Melis Coba lakukan serangan kali main spill Opa datapet Hamilton Tapi untuk terjebak offside ya Good job Nice nice C'mon boys Kita harus terus mengincar kemenangan ya Dan Sejauh ini sih Popo Harma kita Sangat-sangat luar biasa menurut gue Karena Ya chemistry antar pemain kita ini Udah mulai lumayan bagus ya Karena kan beberapa pemain Memang Sudah gue persiapkan Dari League 2 kemarin Kayak Sullivan gitu ya Kemudian Lapadula juga kan Kemudian ada Nicholas Eh bukan Nicholas Reichel Sejauh Wilson Uh Sayang sekali tadi Jadi banyak banget pemain-main Yang memang Sudah gue persiapkan Sejak lama Jadi pastinya Chemistry-nya sudah Ya bisa dibilang Mulai terbentuk ya Mudah-mudahan akan terus berlanjut Kita kembali Fokus pertandingan Nicholas Reichel ini Watson Melebar Jono Sullivan Si Sullivan Melebar Melebar Trisolo Cuman Haris Haris Masih kurang maksimal ya Bermain dia kurang bisa membuka ruang Gak kayak bagus Kavi cuy Sullivan Melebar kamera Cari Haris Bagus sekali Haris Crossing Tengah ada Watson Wow Wow Gila bener-bener Wow Gila itu bagus banget cuy Dan Watson sebenarnya Bolanya tidak terlalu keras tadi ya Dia kayak cuman Sekedar membelokkan bola Kita lihat ya Tuh Hanya sekedar membelokkan bola Atau mengarahkan bola Dengan powernya Mungkin sedikit sekali Tapi Wow Memang Watson ini sering banget Membuat kejutan-kejutan Seperti ini ya Pemain mungil kita yang satu ini Luar biasa memang Wow Gue agak sedikit Speedless tadi melihat Goal dari Harvey Watson ya Dan itu asis dari Cari Haris Gara-gara gue bilang tadi Kurang maksimal ya Dia langsung memberikan asis cuy Oke nice Ucap Masih ini 31 kali nih 32 Oke Mepsi Coba kembali melakukan serangan Nikolas Reich Masih Nikolas Reich Tahan bola dia Kasihkan lapadu lah Oke nice Culi pun Bagus lagi Melebar pada cali Haris Kemun Haris Tahan bola kali ini Tidak crossing dia Masih Haris Ketengah ada Sullivan Masih Sullivan ada Watson Watson lagi syuting Oh di blok keman Haris syuting Wow Offset berusnya Oke Sejadinya percobaan yang cukup bagus ya Watson sudah mempunyai peluang Tapi Watson ini Pemain kidal sih kayaknya Karena Kalau kaki kanan Powernya itu Tidak terlalu kuat cuy Ya mungkin Kalau enggak nanti Ya bisa kita masukkan ke drill juga ya Untuk Watson Memang sudah gue persiapkan juga Dan pastinya Akan coba gue pertahankan dia Menurut gue sih Oh bagus sekali ya Padula kali ini Kemal Padula syuting Oke Sudah dua kali syuting dari Padula Masih bisa ditepis oleh keeper Mansfield Enggak apa-apa Enggak masalah Ucap Setidaknya bisa merepotkan Ini pertahanan dari Nespel ya Balikkan di corner kick Cari Haris Deliveri bola ke tengah dia Masih gagal kali ini Watson kali mau ngasih bola Masih Watson Kasih ke Haris Onside Come on Ada Watson lagi ngasih bola Come on Watson Masih Watson Kasih ke lapadula Masih cukup bingung Para main kita Watson Tarik bola lagi ke belakang Sepertinya Oke Gagal Kalian pasti Oke Tabrakan Pekan pelanggaran Oke Oh diganggu Watson Oh pelanggaran kita Menarik sekali Oke Padahal tadi Watson lebih dahulu Untuk melakukan pelanggaran ya Sullivan kali mau ngasih bola Masih ke Garson Charles Ward Harvey Watson lagi ngasih bola Masih Watson Kasih ke lapadula Oh Salah dong Aturannya gue bisa langsung syuting ya Oke Bentar lagi Waktu akan berakhir Sepertinya Apadula gagal lagi Trisolo kali ini Kasih ke lapadula Masih lapadula syuting Langsung lapadula Oh Oh My God Gila Bener-bener Bener-bener Simone lapadula Bisa melakukan pendangan finals Wow Gila Kita lihat nih ya Emang sih Apa namanya Langkungannya Tidak sebagus Pemain-main yang mempunyai Club yang Gimana gitu ya Tapi Oke lah ya Dan bisa menghasilkan Goal cuy Mantap sekali Tidak bisa dijangkau oleh Keeper ya men Spiel Gila Di penghujung bola pertama Kita bisa unggul 2-0 men Luar biasa Gila Emang lapadula Dan ini goal keberapakah Udah jebol 20 goal Oh Masih 19 goal ya Oke Berarti 1 goal lagi Dia akan Mencapai 20 goal Di League 1 Oke Nice Luar biasa emang Main yang satu ini Main gratisan yang kita dapatkan Bisa berkembang Sepesat ini ya Oke Dan itu udah guys Half time result Dan Kita sementara Unggul 2-0 Luar biasa sekali Mudah-mudahan nanti Di babak kedua Kita bisa kembali Ya bermain bagus ya Dan performa kita Tidak menurun Kita lihat disana Oke Kita akan langsung aja Masih babak kedua kali ini Sekarang di main spill Tom Deason Menekuk Masih kuk Kelima kasih bola Melebar oleh Gordon Oke Coba dikejar oleh Charles Ward Dan bola meninggalkan Lapangan terlalu deras Tadi Lumpan yang diberikan Lumpan ke dalam Charles Ward Pendek pada Tom Berwitt Kapten tim kita dipertandingkan kali ini Di Zolo Tarik bola dia pada Sid Garson Nicholas Wright Masih mencoba mengatur serangan Para main dari Murky MFC Seperti biasa ya Tipikal permainan kita coy Harus sabar Itu ya Melihat pergerakan Teman-temannya Sullivan Lebar lagi pada Tizolo Masih dari Zolo Tahan bola lagi Cop pada Sullivan lagi Nice Lebar pada Wright kali ini Masih Wright Bagus sekali Sullivan kali ini Masih sulit Masih masuk Oke good Sayang sekali tadi Sedikit terlambat Masih ada kali serangan dari Murky MFC Nicholas Wright Watson Terubuh bola Padahal padula Kali ini gagal Buka padula Sayang sekali Sweeney Serangan dari main spill kali ini Tom Leeson Masuk di 70 Tom Leeson masih bola Oh terlewat kali ini Coba diganggu Berbahaya sekali Shooting langsung Masih bisa ditepis oleh Toby Brown Good chop Masih cukup fokus Toby Memor Hamilton Masih belum berhenti serangan dari main spill Hamilton Ketengah Oh nice Good chip Good chip Good save ya Oke dan gue akan Perintah main ya Lapa Dula Howard masuk Kemudian dari Toby Harrison Juga masuk ke sana ya Gue langsung melakukan Tiga pergantian main Langsung ya Masih ini 85 kali ini Richard Masih Richard Mainnya baru masuk juga ini Masih Richard Kasih ke Michael Howard Michael Howard Masih bola tahan bola Michael Howard Ketengah lagi pada Harrison Bagus sekali Nicholas Reich Come on Nicholas Reich Richard lagi Tidak ada peluang Untuk lepaskan shooting Richard oke Pada Reich Come on Reich True ball pada Harrison Come on Harrison Oh terlambat Sayang sekali Kumpan yang sangat bagus Dari Nicholas Reich ya Dan sepertinya Nicholas akan Masuk ke drill deh Karena gue pengen dia menjadi Kayak general Di lini tengah kita itu coy Jadi peran dia itu Seperti Andrea Pirlo Gitu ya Jadi gue pengen banget Punya defensive mid Yang mempunyai peran-peran Seperti Playmaker Kalau dibilang sekarang Dia playing playmaker ya Di LP ya Kalau gak salah Oke Howard kali ini Terlepas sayang sekali Langsung bangpul aja ke depan Sehingga Arsene gucap Tapi masih ada Melis sana Dan yes Itu dia guys Final result Dan kita berhasil memetik Tiga poin di Globe Arena Di markas kita Dan pastinya itu Semakin memantapkan Posisi kita di puncak Lesemen saat ini ya Di League One Mudah-mudahan pemain-main kita ini Bisa terus konsisten Dan bermain bagus ya Gue ingin sih Seperti itu coy Sekali lagi Target gue sekarang Bukan sekedar untuk Lolos ke Champions Itu ya Division Tapi Ya lebih ke Untuk menjadi juara sekarang Karena Kalau kita lihat Pemain-main kita ini Udah bermain Luar biasa sekali itu coy Apalagi kita di musim lalu Kita belum Menjadi juara juga kan Maksud gue Jadi Ya Mungkin ini kesempatan kita ya Untuk bisa menjadi juara Karena di musim lalu Di League Two Kita kesulitan banget Untuk Apa namanya Menyalip Pemain-main saat itu ya Dan Kita akan menghadapi Everton coy Dan Oke Kita akan lakukan Training session dulu ya Seperti biasa Dan Nicholas Wright juga udah masuk Ke drill di situ Kita akan lihat saja Tapi sayang sekali Dia masih dapet F Karena memang Sepertinya gue salah Masukkan drill Nanti akan gue ganti deh Gue ingin Melatih PC Bermain dari Siapa namanya Nicholas Wright ya Karena gue butuh banget Pemain yang punya misi Kalau Bakari Dia PC bermainnya Sudah cukup lumayan Meskipun Opera ratingnya itu Kecil masih ya Tapi Dia kan udah gue latih juga Short passnya udah gue latih PC bermainnya Sudah gue latih kan Untuk Bakari Jadi Mungkin Sementara gue akan coba dulu Untuk Masukkan Nicholas Wright dulu ya Kalau nanti Sudah agak lumayan Mungkin bisa nanti Bakari lagi masuk Karena Bakari Terus terang aja Akan tetap gue pertahankan Ya Tidak akan gue jual Mungkin salah satu main yang Tidak akan gue jual Pemain Asti Murki Maksudnya Kayak Bakari Mungkin Sullivan Kemudian Michael Howard kali ya Kalau yang lain Mungkin yang besar Masih bisa Untuk gue lepas Oke dan ini dia guys Kita akan bermain di babak Quarter final Menghadapi Everton Dan kita akan bermain Sebagai Tim tamu ya Gila Bener-bener Ini akan menjadi PR Yang luar biasa sekali Dan Berat watchnya Ada Tewalkot Dengan 3 gol Dari 3 pertandingan terakhir Pastinya Pemainnya memiliki Kecepatannya Sangat luar biasa Apalagi Bermain dengan Arsenal Musim lalu gak tuh Ya berapa musim yang lalu gitu ya Karena dia mempunyai Kecepatan lari yang Ya menurut gue sih Luar biasa Pada masanya gitu ya Tapi Biar bermasalah dengan Cederanya coy Jadi Kurang berkembang gitu coy Oke Kita menunggu Starting 11 Dari kedua tim Kalau kita tadi Ada Fabian Delt juga ya Kemudian ada Tewalkot disana Ini Iwobi ya Stiegarsen juga Oke ini dia Jordan Pickford Oke Tucho Martina Matthew Pennington Bruno Dan Marcos Alonso Menarik sekali Membamin Dev Terus sekali ada Walcott Garson Iwobi Dari depan ada Tosun Oke menarik nih Tosun Dan di kiri Mereka ada Alonso ya Mantan main Chelsea Dan ini dia Formasi yang gue turunkan Nadio Rizzolo Bella Kocap Harwood Palace Brandon Williams Bakari Kemudian ada Schneider Harrison Bagus Kaffi Howard dan Wilson ya Jadi Memang kalian main yang Sengaja gue istirahatkan Ketika bermain Hadapi main spill ya Kali ini Dan gue harapkan Ya pemain kita Dalam keadaan fit semua ya Di pertandingan kali ini coy Oke dan ini dia guys Kiko Wap pertama Sudah dimulai Di babak Quarter Final Efek up Iwobi Ada bagus Coba mengganggu Oke nice Bagus sekali Pergerakan dari bagus tadi Untuk mengganggu Pergerakan dari Iwobi Dan di pertandingan kali ini Tidak akan gue cut ya Kalian akan bisa melihat Secara full pertandingan Karena ini adalah Super big match Di Walcott Masih walcott Oke nice Bagus Brandon Tapi Harrison Ayo Santai aja Sabar Mainnya harus sabar Kita lihat Presing-pressing Para main dari Apa namanya Everton Sudah mulai ya Tapi gue suka sih Dengan menghadapi tim Dengan seperti itu Oke ini dia Harrison Bagus sekali Harrison Padahal Schneider Masih Schneider Suti Sayang sekali Padahal tadi Gue mengharap Dia dijatuhkan sih Dan dapat penalti itu ya Pennington Langsung ke depan Ya mo Si Zolo kucap Bagus sekali dia Sangat tenang sekali Bagus Kavi Terkecoh tadi Harrison Masih Harrison Kasih ke bagus Oke nice Ini dia Bagus Kavi Masih bagus Ketengah Aduh Terbaca kali ini Sampai jatuh dong Bagus Iwobi Marcus Alonso C'mon Tutup Masih Iwobi Masuk Alonso Langsung ke depan Masih Garson Masih Iwobi lagi Masih ada Bakari True ball ya Oke nice Dapet di Zolo kucap Bakari Ini pada Schneider Lebar lagi pada Dylan Wilson kali ini Masih Wilson Nice Schneider Oke Terlalu lama tadi Si Garson Garson kali menghasil bola Come on boys Fokus Nice Bagus sekali Bakari Sangat kuat ya Kita harus bermain Tidak boleh terlalu lama menghasil bola ya Kalau ada bola Langsung cari ruang Cari passing gitu ya Oke ini dia Bagus Kavi Nice Tahan bola Bagus Kavi Come on Bagus Ketengah Ada Howard Come on Hedison Wow Dan itu dia Skema serangan yang luar biasa Dari permain Murky MFC Berawal dari Pergerakan bagus Yang memang mempunyai Kecepatan ya Dan itu dia Memberikan passing Pada Howard Dan Howard Cerdik sekali Tanpa kontrol Kita lihat nih Tuh Dia udah tau Kemana Tobi Harrison itu Akan bergerak cuy Dan Harrison juga Wow Luar biasa Emang ini ya Permain kita ya Gila Meskipun Kita menghadapi Tim besar Tapi sedikit pun Kita tidak gentar ya Dan gue Aneh gak Kalau kita menghadapi Tim besar itu Kita malah Menurut gue ya Gue yang mainin itu Kayak Mengalirnya Lebih enak gitu Bolanya coy Oke Kita akan masuk kick off ya Departan kali Maksudnya bola Pada Dave Si Garson Melebar pada Alex Wobi Kali ini Dave lagi Maksudnya bola Harus fokus kita ya Bruno Daripada Iwobi Oke Melewati Satu main Iwobi Masih Iwobi Kali ini Coba dikejar oleh Siapa itu Award ke Oke Come on boys Iwobi Aduh Beruah kali Iwobi Ketengah Astaga Itu dia kan Kita ini menghadapi Tim dari Liga Primer Itu coy Gila Iwobi Melewati Oh man Dua main ya Dilewati Utuh Schneider Dia ngejar ya Melewati Schneider Kemudian melewati Trizolo Gila Emang bener-bener Iwobi ya Oke Satu sama Come on boys Masih banyak waktu Pastinya Langsung dibalas Meskipun Instant replay ya Kembali Serangan dari Para main Oke MFC Coba Memang serangan Maksudnya Bela kocap Lebar pada Trizolo Kali ini Schneider Oke Santai aja Tahan bola dulu Kita harus Memancing Para main mereka Untuk Makan tekan Oke Ini dia Bagus sekali Wilson Kali ini Masih Wilson Tarik bola Ketengah Mungkin Tidak ada teman Di sana Masih dipotong Harus relis Duel Oke Nice Williams Bakari kali ini Balik pada Harrison Schneider Two ball Maksudnya Pada bagus Tapi terburu-buru Tadi Schneider Come on Schneider Harus lebih fokus Schneider Tampaknya Schneider agak sedikit Grogi di pertandingan Kali ini Alonso Ada delve Maksudnya Oke Bagus sekali Alonso Si Garson Tutup oleh Bakari Bagus sekali Bakari Intercept Tapi masih dapet Come on Wildcard Come on William Nice Itu dia Marking yang sangat bagus Come on Harrison Udah lari sana Bagus Nope Tapi tahan bola Oke Schneider Oke Schneider Ini dia Menggunakan kecepatannya Schneider Aduh Tapi lawannya ini Lebih Gimana gitu ya Tidak bisa dilewati Dengan Kecepatan Seperti itu ya Sayang sekali Tapi oke lah Effort yang cukup bagus Tadi Dari seorang Schneider Bakari Langsung pada Michael Howard Ketengah daripada Toby Bagus sekali Wilson Oke Howard kayaknya Oh terpas Howard Oh Yes Itu dia guys Gila ini goal yang berbau Keberuntungan sekali Kalau kita lihat ya Bener-bener Wow Unlucky goal man Wow Gila nih ya Kita lihat nih Harrison kasih ke Wilson Dan Wah sempat terlepas Bolanya tuh mau dapet deh Wilson Cuman sempat ditepis Tapi bola ribonnya itu Balik ke kepalanya Si Howard Ini kita lihat ya Wow Gila itu Laki bener sih Laki bener Gila bener-bener Good job tapi Oke nice 2-1 Kita kembali unggul coy Michael Howard Good job men Gila Bener-bener Spartan sekali Para main kita ya Dan Howard aja Hampir kayak jatuh bangun gitu Kalau dia gak Spartan kayak gitu ya Gak bakal goal juga coy Maksud gue ya Mantap sekali Oke nice Cuman boys Menit 34 Kita masih unggul 21 ini Walkout Ketengah pada Sigarsen Masih Sigarsen Balik lagi pada Delft Masih ke Bamin Melebarkan Pada Walkout Oke Tapi umpannya Tidak jelas tadi Lempar ke dalam Brandon Pada Howard Bellies Nice Harrison Masih ke Bakare Bela kocap Lebar pada Tizolo kali ini Oke Tahan aja Main-main aja dulu Udah Tarik dulu Jadi Strategi kita menarik Main mereka Kedepan dulu ya Dan kita langsung Counter Kayak gini nih Ini dia Bagus sekali Schneider kali ini Emot Schneider Aduh Tapi dapet bagus Oh Sayang banget Kalau dapet tadi Oh Kehanggaran Oke nice Nice Schneider yang mengambil bola ya Biasanya bagus kan Oke Tapi gak apa-apa Emot Schneider Langsung dari Polyball ke tengah Oh Hampir dong Harrison Pakai Apa namanya Tendangan salto juga ya Schneider kali ini masih bola Masih belum kenti Serang dari Morgan Di Tizolo Tarik lagi Bakar pada kocap Pada Howard Bellies Kita lihat Sangat tenang Mencoba kembali menarik Pertahanan dari Everton ya Brandon Williams Ini dia Brandon Crossing Ketengah ada Howard Oh Terlalu lemah tadi Memang posisinya Tidak bagus ya Buat Howard Untuk melakukan heading Pickford Jauh ke depan dia 3 menit injury time Masih dapet Bakari Kucop Harrison Masih belum berhenti Serangan dari Prime & More Game Oke Agak lagi Balik pada Pennington Bruno Pennington lagi Kapten tim dari Everton Bruno Dan yes Itu dia guys Halftime result Dan saat ini Kita masih unggul 2-1 ya Menghadapi Everton Dan ini merupakan Hasil yang menurut gue Sangat luar biasa Gila Meskipun tadi Goal kedua kita Berbau keberuntukan Tapi itu juga Merupakan effort Dari seorang Michael Howard Dia Separtan sekali Berani berduel Sehingga mendapatkan Peluang untuk melepaskan Tembakan Meskipun Ya sempat di block oleh Siapa namanya Pickport ya Dan untungnya sih Lakinya Bolanya itu Langsung Balik ke kepalanya Howard Dan ya Bolanya langsung masuk Ke gawang Itu kan Itu benar-benar Keberuntungan banget Buat kita coy Oke Trizolo Macetnya berbagus Api terbaca tadi Iwobi Pada Alonso Come on Trizolo duel Masih gagal Alonso kali ini True ball pada Iwobi Come on Masih Iwobi Masih baru coba Dribbling dia Coba ditutup Oh untung saja Dribblingnya Ngawur Sering-sering aja cuy Slow day at the office Siapa nih Ini bug-bug Seperti masih ada ya Aneh gue Apakah Karena Karin mod yang lama Jadi bugnya itu Masih ada ya Padahal gue ada update Yang terbaru Kita update keberapa 16 kalau gak salah Masih aja Bug-bug Seperti itu ya Tapi kalau di FA Cup Ya starting line up Sudah ada Sudah mulai Apa namanya Ada Tapi Kayak tadi Apa namanya Pergantian main Di beberapa Kompetisi itu Masih ada sih Bug-bugnya Cukup mengganggu Tapi yaudahlah Mau gimana lagi ya Oke Tosun Masih dipotong oleh Bellis tadi Gijob Nadeo Uh berbahaya sekali Nadeo Hampir saja dong Jangan terlalu lama juga Bermain Tapi bagus sekali Kemon India Trisolo Masih Trisolo True ball pada Bagus Kavi Kemon bagus Masih bagus Coba menusuk Bagus Aduh Ada Bruno Dibuang langsung oleh Bruno Tadi Tidak mau ambil Sikuri ya Karena dia tahu ya Kecepatan seorang Bagus Kavi Dan pergantian Main untuk Everton Alex Iwobi Ditarik keluar Dibuangkan oleh Pedro Nuno Alex Iwobi Yang memberikan asis Untuk gol dari Siapa tadi Sid Garson ya Bakari Schneider Belakangnya Belkocap Ada Harwood Palace Toby Harrison Kita lihat disini Permainan bola kita itu Sangat mengalir sekali Gue suka banget Trisolo Apa karena Memang kemistrinya Sudah terbentuk ya Trisolo kali ini Bagus sekali Bakari Balik pada Toby Harrison Kita lihat Sabar sekali Pertama kita Darlan Wilson Tahan bola dulu Sayang sekali Terburu-buru Kurang Sabar sedikit lagi ya Tau sun Masih tau sun Oke nice Pasti dipotong Tapi langsung Tarik ke belakang dulu Pertanyaan Deo Kita lihat ini Pressing dari pemain Everton Ini gue suka sih Pressing kayak gini nih Jadi mereka itu Ketarik Itu loh Tuh dia Brandon Williams Sekali ini Meko udah mulai ketarik ke depan Karena kita Sudah mulai enak buat counter Ini dia Come on Michael Howard Michael Howard Masih bagus sekali Michael Howard Di tackle oke Game on Oh Penalti atau pre-kick Oke Kita akan lihat aja Kayaknya penalti ya Kalau gak salah Ini menunjuk ke titik putih Di tengah kan Wasitnya Ya itu di dalam sih ya Seharusnya sih penalti Seharusnya Cuma kita akan lihat aja Kalau emang benar-benar penalti Kita Lagi-lagi Mendapatkan hoki nih Oh bener sekali Come on boys Bagus Kavi You can do it my man You can do it my man Come on bagus Mengincar pojok Tapi oke Tarik dulu Ke jawaban itu Come on Udah disitu aja Come on bagus Bagus Kavi No Come on Masih ada bagus Bagus Yes Oh my god Itu dia guys Itu dia guys Lagi-lagi ya Itu lagi-lagi Berbau keberuntungan kita Coy Gila kita bener-bener Beruntung di pertandingan kali ini Menurut gue ya Jarang-jarang loh Itu kalau Di FIFA Keepernya safe Itu bolanya yang bisa balik Ke Pemain gitu Dan ini Bolanya itu bisa balik Tepat ke arah Bagus Kavi gitu kan Wow men Gila 31 kita unggul ya Wow bener-bener ini Kita menghadapi Everton Unggul 31 men Cuma boys Tapi kita tetap harus fokus ya Jangan senang dulu Karena lawan kita ini Everton Pastinya Mereka ingin Membalikan keadaan juga Oke Nampaknya mereka sudah mulai Agak sedikit Ngawur bermain ya Mungkin agak sedikit drop Karena mereka tidak menyangka Akan kebobolan 3 gol Menghadapi tim Sekelas Morki MFC gitu ya Siapa yang kenal Morki MFC gitu kan Oh pedan unung Berbahaya kali Oh nice Bagus sekali Nadeo Sergapan yang sangat bagus Dari Nadeo Warga Winata Dan pergantian main ya Sering gue menggunakan Pergantian main Schneider dan Selidolo gue tarik Gue gantikan Sullivan Dan juga Charles Ward Dan seperti biasa Kalau Ward bermain Ya otomatis Brandon akan bermain Ke sisi sebelah kanan Fabian Delft Crossing tengah Kemudian Nadeo Oh ditinju Berbahaya sekali Kemudian Michael Howard Oke Masih corner Buat Everton Mencoba membalas Pesisnya mereka Fabian Delft Kali ini Masih Delft Crossing lagi dia Ketengah Oke dapet Oh berbahaya kali ini No 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 Oke nice block Siapa itu Brandon ya Come on boys Sullivan Duel lagi Masih dapet Nice 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 Good job come on Santai dulu Harrison kali ini Wow Counter attack yang bagus Kali ini come on Dallon Wilson Terlepas sana Masih Dallon Wilson sendirian Dallon Wilson Shooting langsung Tapi Oh man Sayang sekali Shooting Keras dari Dallon Wilson Masih bisa ditepis oleh Pickford kali ini Arahnya udah sangat bagus Tapi Pickford Bola-bola seperti ini Masih cukup tangguh deh ya Tapi Counter attack yang bagus Lagi kita lihat ya Mantap sekali Crossing lagi Tengah bagus Oh Gagal kali ini Bakari nice Bakari Meskipun perannya Tidak terlalu terlihat Tapi gue suka banget Si peran Bakari itu coy Dia itu kayak Jangkar di Permainan kita juga kan Meskipun dari belakang Perannya vital banget Menurut gue Alonso Pedro Nuno Bagus Tapi tarik Ada Brandon Liam Nice Sudah masuk unit 77 Masuk ke 78 Harus fokus aja Kita intinya Carlos Ward kali ini Sudah unggul 2 goal Kita coy Kemal udah santai aja Astaga Santai sih santai Tapi jangan Oke dapat lagi Nice Jangan sampai salah Pasin dulu ya kan Come on Aduh Kan Kosun kali ini Oh Terlepas Alup Ellis Come on si Garson Kocap Coba menutup sana Masih kocap ke tengah Ada Tosuno Itu dia Memang boys Itu dia guys Lawannya ini Epertan dong Kita tidak boleh Membiarkan Kesalahan Kesalahan sedikit Itu kan akibat Kesalahan-kesalahan kita Kan Secara passing Ya kan Ya ini akibatnya coy Mereka counter ya Langsung goal ya Dan 3-2 sekarang Masih ada waktu Sekitar 8 menit lagi Pastinya akan Sangat-sangat Ya Menegangkan juga Buat kita Dan gue masukkan Lapadula ya Disini ya Mudah-mudahan Masukkan Lapadula Ya paling tidak Bisa menambah Daya gedor kita Dan Kalau bisa sih Menambah pun Di goal kita Memastikan Langkah kita Ke babak semifinal FA Cup Dan ini merupakan Sejarah baru Pastinya buat Morken FC Apakah sejarah itu Akan tercipta Dalam waktu Berapa menit lagi Ini 6 menit Lebih kurang Apakah Morken FC Akan Membuat sejarah baru Kita lihat Oh bagus sekali Saja award Oke Bola menggunakan Lapangan ya Oke Nice Gak apa-apa Fokus saja Masih 5 menit lagi coy Morken Langsung jauh ke depan dia Oke Duel sana Bagus sekali Ini Belis Nice C'mon Jangan buat Salahan Pak Kari Sullivan Bagus sekali Pada Brandon Williams Masih Brandon Langsung True ball pada bagus Tapi terjebak Offside kali ini Bagus Sayang sekali Penampilan bagus Sudah cukup lumayan Cukup bagus Menurut gue Dan ada sedikit Bug lagi Kayak gini nih Itu kan Bug juga Termasuk Ya Biasalah ya C'mon boys 3 menit lagi Fokus kita Warut Belis Nice Belakarnya Dapet Ucap C'mon boys Sullivan Balik pada Brandon Williams C'mon Brandon Lagi-lagi Salah passing Berhasil terbaca Kali ini C'mon Del Kasih ke Bamin Masih Bamin Berbahaya kali ini Kasih ke Garson Oke Nice Hampir dikecoh Garson tadi Tentunya kali ini Belis Sangat taktis Sekali dia C'mon Masuk ke injury type 4 menit Sudah 1 menit berlalu Salah sword Kasih ke Bakari Bakari tahan bola Kasih ke Sullivan Udah main-main aja Udah Bagus Nice Bagus sekali Umpannya pada Brandon Williams C'mon Brandon Brandon Bagus sekali Mengecoh Alonso dia Masih ke tengah ada Sullivan Wow Then that's it bro Game over Gue yakin itu udah game over Kita unggul 2 goal Terhadapi Epperton Dan Waktu Pak Gita Masih tersisa 1 menit ya Wow Mantap sekali Gila ini Brandon Williams Tahan bola Dan Lihat itu Pergerakan Sullivan Tidak Bisa terkawal sama sekali ya Oleh pemain tengah Dari Epperton Gila itu keras Sekali Shooting dari Sullivan Sepertinya dia ingin Bener-bener Menuntaskan game ini Dan memastikan Sejarah baru Untuk More Game FC Good job man Sullivan Produk asli Dari More Game FC Produk asli Tapi ya intinya Dia adalah pemain More Game FC Sejak pertama Kita memulai Karin mod ini Itu aja intinya Coy ya Sama seperti Bakari Dan juga Michael Howard Dan kita masih Ada juga Cranston Dan itu dia guys Uh Cool time result Dan Kita berhasil Lolos ke babak Semifinal FA Cup Luar biasa sekali Pemain Klub yang saat ini Bermain di League One Lagi-lagi Bisa mengalahkan Tim dari Liga Premier Inggris Dan bermain Away Wow Kita benar-benar Menjadi kuda hitam ya Dan ini sih Lebih ke faktor Kemistri Pemain kita Dan juga faktor Bukannya gue Apa ya Ini sedikit ada Keberuntungan sih Menurut gue Di pertandingan kali ini Buat kita Coy Dari goalnya Howard Dan juga penaltinya Bagus Kaffi ya Dan itu mungkin Yang sedikit Merontokkan mental Dari para main Everton ya Dan oke Nice Tapi setidaknya Meskipun apapun Itu alasannya Kita bisa lolos Ke babak Semifinal FA Cup ya Dan pastinya Kita akan mendapatkan Uang Lagi-lagi uang ya Ya karena Morki MFC ini Lebih ke masalah Uang sih menurut gue Financial Kita sangat-sangat Membutuhkan Financial yang Bagus gitu Coy Oke Match race schedule Morki MFC Termiri Nah itu dia kan Hadianya 832 ribu Wow Ini besar banget Buat kita Coy Oke Nice Dan kita akan Coba cek Mungkin nanti ya Sekarang ini Kita ada di Puncak Rasemen Masih Unggul 3 poin Tapi kita masih Unggul juga 3 pertandingan Lebih banyak Dari Ipswich Kita akan coba Cek dulu Berita-berita Liverpool Mengalahkan MU1-0 Jadi kangen Aggie gue Lihat Liverpool Oke lah Kemudian ada Base 11 Bagus Kavi Oh man Congratulations Bagus Kavi Yang menjadi Player of the Month Di bulan Februari ya Ucap Emang bagus sih Sangat impresif Sekali dari Bulan Februari Berapa goal Berarti cek Kalian bagus ya Meskipun dari Titik putih Dan juga Ya Permainannya sih Oke banget Menurut gue Dan Apa lagi nih Kita akan cek Kita cek Kalender aja ya Kalender kita akan Ada 3 pertandingan Terakhir di bulan Maret Menghadapi Rotterham Southern Kemudian Apa lagi tuh Wicom Ya itu dia ya 3 pertandingan Terakhir kita coy So Oke guys Mungkin segitu dulu ya Episode kali ini Seperti biasa Kalau kalian suka Klik like Comment dan subscribe See you in the next video Bye 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 bye